Halo Insan Dikti dan Sobat Kedereka, kembali lagi di podcast Dikti Menyapa bersama saya Rani dan tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa pada episode kali ini. Insan Dikti dan Sobat Kedereka, pada episode kali ini kita akan membahas terkait inovasi dan kolaborasi dalam mengatasi isu-isu global. Seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa kolaborasi ini merupakan kunci penting dari penyelesaian isu-isu global yang ada. Tapi kira-kira bagaimana ya peran dari akademisi atau mungkin perguruan tinggi ini dalam menyelesaikan isu-isu global ini dan juga dalam aksi kolaboratif ini. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas topik menarik ini bersama narasumber yang sangat keren dan luar biasa, yaitu Ibu Kazadira Fediva, Direktur Kebijakan Publik dari Pijar Foundation. Nah, Pijar Foundation ini adalah sebuah NGO yang bergerak dan berdedikasi untuk membentuk Indonesia menjadi lebih baik lagi melalui dua topik yang utama, yaitu future planet dan juga future talent. Semangat pagi Ibu. Selamat pagi Rani. Iya, wah. Ternyata masih sangat cantik dan mudah sekali nih, jadi saya izin untuk panggil Mbak mungkin. Boleh banget. Terima kasih Mbak Azira telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini tentunya untuk menyapa Insan Dikti dan juga Sobat Kedai Reka semuanya secara langsung. Bagaimana kabarnya Mbak? Kabarnya baik sekali hari ini. Terima kasih banyak nih untuk Kedai Reka sudah mengundang kami dari Pijar Foundation untuk hadir. Kami banyak berkolaborasi dengan Kedai Reka, jadi senang banget hari ini bisa ngobrolin aksi-aksi kolaborasi konkret yang kami lakukan juga dengan Insan Kedai Reka. Wah, sangat menarik dan tentunya sudah sangat semangat ya Mbak ya untuk membahas banyak hal terkait kolaborasi dan juga inovasi. Oke, baik. Nah, karena pastinya juga Mbak Azira sudah sangat siap nih untuk membahas ide-ide menarik terkait inovasi dan kolaborasi, khususnya nih Mbak terkait kolaborasi inovasi yang telah dan akan dilakukan oleh Pijar Foundation. Nah, Pijar Foundation ini kalau dilihat dari umurnya, masih sangat muda ya Mbak? Masih satu setangah tahun. Tapi ternyata prestasi dan aksi-aksi kolaboratifnya ini sudah sangat luar biasa. Salah satunya melalui program Global Future Fellow yang ini merupakan program luar biasa juga gitu. Tapi mungkin nih Mbak, beberapa Insan Dikti dan Sobat Kedai Reka masih belum terlalu tahu apa sih sebenarnya program Global Future Fellow ini dan inspirasi awal dari pembentukan program ini seperti apa? Silahkan Mbak Azira. Ya, terima kasih banyak Rani dan sekali lagi terima kasih sudah mengundang kami. Mungkin awalnya aku cerita sedikit dulu ya tentang Pijar Foundation. Silahkan Mbak. Baru nanti masuk ke programnya. Nah, Pijar Foundation ini sendiri seperti yang Rani sampaikan memang sebuah NGO atau sebenarnya istilah lainnya itu filantropi. Jadi, fokus utama kami bukan keuntungan, bukan juga kami adalah pembuat kebijakan utama ya seperti pemerintah, namun kami memang adalah seperti pihak ketiga yang fokusnya adalah pada tujuan sosial. Nah, fokus kami adalah sebenarnya pada perwujudan talenta dan planet masa depan, khususnya dalam konteks visi Indonesia 2045. Nah, Indonesia 2045 itu kan adalah sebuah visi di mana Indonesia menjadi negara maju. Yang tadinya rata-rata pertumbuhan Indonesia masih 5%, diharapkan di tahun 2045 sudah di atas 7%. Jadi, ada banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai sebuah bangsa untuk bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi di atas 7%. Nah, butuh katalisator-katalisator dan disitulah Rani Pijar Foundation sendiri. Karena kami memang mungkin bukan pembuat kebijakan utama, kami bukan termotivasi keuntungan, jadi kami bisa istilahnya menyambungkan berbagai sektor untuk bisa mendorong semua bekerja sama menuju satu tujuan yang sama. Nah, kita punya banyak program, jadi kita punya tiga program utama. Pertama itu adalah pengembangan talenta, kedua adalah pengembangan kewirausahaan, dan yang ketiga adalah pengembangan kebijakan publik. Yang kami lihat pentingnya tiga pilar ini adalah bahwa kita butuh manusia yang cerdas, manusia yang sehat, tapi kita juga butuh manusia yang bergerak dan terus menimbulkan nilai-nilai tambah dalam ekonomi kita melalui kewirausahaan. Dan penting juga kita punya kebijakan publik yang progresif, yang bisa menangkap inovasi-inovasi ini, sehingga inovasi-inovasi ini tidak hanya menjadi satu program atau produk yang one-off, tapi bisa menjadi satu produk yang terus sustain dan memberikan dampak berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Jadi, Bijar Foundation itu punya tiga pilar yang tidak terpisahkan dari satu sama lain. Nah, Global Future Fellows sendiri itu adalah pengejauhan tahan dari ketiga pilar itu sebenarnya, Rani. Karena Global Future Fellows ini adalah sebuah program yang merupakan bentuknya residensi ya, atau kita mengumpulkan beberapa orang untuk ada dan tinggal di satu komplek bersama untuk sama-sama belajar dan sama-sama mengeksplorasi ide aksi kolaborasi apa yang bisa dilakukan. Jadi, idenya adalah kita mengumpulkan 36 pimpinan mid-level dari pemerintah, dari bisnis, dari startup, dari akademisi, dari komunitas masyarakat, supaya bersama-sama kita menuju tujuan yang sama. Oke, lintas sektor berarti ya Mbak Sen? Oke, baik. Nah, sangat-sangat menarik berarti ya Mbak. Jadi, memang fokus utamanya ini sustain. Jadi, benar-benar nggak cuma setahun dua tahun aja, tapi memang program yang terus berkelanjutan. Dan dalam program ini juga kolaborasinya sangat-sangat diperhatikan gitu ya Mbak. Karena nggak cuma dari pemerintah aja, tapi juga dari perwakilan dari komunitas, kemudian juga dari akademisi bahkan gitu. Nah, kalau yang saya tahu nih Mbak, pelaksanaan GFF atau Global Future Fellow ini terakhir pada tahun 2022. Dan pada saat itu, tema atau topiknya adalah Safeguarding Indonesia Energy Transition. Tapi GFF ini juga membahas beberapa topik atau tema gitu ya Mbak ya, yang berbeda-beda pada setiap edisinya. Nah, mulai dari ada Sustainable Energy, kemudian juga Food Security, Productive Healthcare, Climate Resilient, kemudian juga ada Inclusive Education. Nah, kenapa sih Mbak dari GFF sendiri ini fokus utamanya atau isu-isu yang dipilih ini adalah hal-hal tersebut Mbak? Ya. Nah, jadi Rani, sebenarnya yang tadi Transisi Energi itu justru edisi pertama kita di tahun 2022. Nah, yang terakhir kita lakukan itu isunya Predictive Healthcare di bulan Oktober 2023 kemarin. Nah, tapi sebelumnya di bulan Mei kita fokus pada isu ketahanan pangan. Nah, jadi benar banget setiap edisi Global Future Fellows itu memang mengambil topik yang berbeda-beda. Karena balik lagi ke prinsip Pijar Foundation sebagai katalisator. Jadi, kami berfokus pada satu isu dulu sementara. Nanti setelah sudah ada ide-ide aksi-aksi kolaborasi yang muncul, kami bisa move ke isu lainnya. Nah, nanti dalam perjalanannya terus kami revisit isu yang sudah kami explore untuk lihat apa lagi yang bisa dilakukan. Nah, kami melihat pada akhirnya bahwa ketika kita berbicara mengenai Indonesia 2045, itu kan visi besar Indonesia menjadi negara maju. Kita butuh pertumbuhan ekonomi yang merata dan juga berkelanjutan. Jadi, kita butuh manusia yang cerdas, manusia yang sehat. Kita butuh pangan, pastinya. Pangan yang tidak hanya tersedia secara harga yang aksesibel kepada masyarakat, tapi juga bernutrisi. Dan kita juga butuh energi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, itulah kenapa kita mengambil topik-topik tersebut, kesehatan, energi, pangan, pilar-pilar kunci dari pembangunan bangsa menuju Indonesia 2045. Oke, baik. Berarti memang ujungnya itu tuh tujuannya untuk Indonesia 2045, gitu ya Mbak ya. Dari Pijar Foundation juga ini, dari program-programnya juga untuk mempersiapkan Indonesia. Jadi, tujuan awalnya ini nggak pernah terlupakan, gitu ya Mbak ya. Untuk membentuk SDM yang tadi kalau Mbak Azira sebutkan, nih cerdas tapi juga sehat, gitu. Jadi, meskipun di sini juga ada inclusive education, tapi juga kesehatannya nih diperhatikan. Oke, nah mungkin dari Insandik Tim Mbak atau Sobat Kedereka nih juga sudah cukup familiar dari isu-isu tersebut. Dan sudah cukup paham nih, kalau isu-isu tersebut memang sering diperjuangkan. Tapi dari kita juga Mbak, mungkin masih ada yang kurang paham atau bingung sebenarnya apa sih Mbak pengaruh dari isu-isu ini secara global dan khususnya di Indonesia? Iya. Nah, itulah mengapa kita mengambil judul program Global Future. Karena kita ingin menempatkan konteks Indonesia 2045 dalam konteks global. Jadi, ketika Indonesia menjadi negara maju, Indonesia tidak hanya memberikan manfaat untuk insan Indonesia, tapi juga memberikan manfaat untuk insan global. Jadi, Indonesia istilahnya memainkan peran menjadi pimpinan global seperti itu. Itu mimpi besar yang kami dorong. Nah, kita melihat bahwa pada akhirnya dalam era globalisasi ini, apa yang terjadi di satu negara, memang secara cepat akan berdampak juga nih kepada negara-negara lain. Kita bisa ambil contoh dengan tensi geopolitik yang ada saat ini, pastinya ada gangguan-gangguan terhadap rantai suplai. Betul. Jadi, itu bisa rantai suplai pangan, bisa rantai suplai energi. Jadi, ketika kita mau memecahkan permasalahan yang ada di Indonesia, kita harus bisa melihat dinamika global yang terjadi saat ini. Karena Indonesia memang banyak kasih mengimpor produk-produk dari negara-negara lain. Nah, Indonesia sendiri pun sebagai negara, sebenarnya punya kontribusi unik juga di dalam apa yang terjadi di dunia saat ini. Misalnya, dalam konteks karbon. Indonesia itu adalah negara yang memiliki wilayah perhutanan yang terluas di dunia seperti itu. Jadi, ketika kita berbicara mengenai pentingnya untuk mengelakukan aksiasi perubahan iklim, maka harusnya kita bisa mengangkat peran Indonesia, karena Indonesia adalah lumbung hutan yang terbesar di dunia saat ini. Jadi, ketika kita berbicara perdagangan karbon yang bisa dihasilkan dari kehutanan, Indonesia tidak bisa, tidak ditempatkan dalam diskusi tersebut. Jadi, kita ingin mendorong insan-insan Indonesia untuk selalu menempatkan konteks Indonesia dalam posisi global, karena pada akhirnya apa yang terjadi di negara lain berdampak langsung terhadap Indonesia, dan apa yang Indonesia lakukan sangat-sangat berpengaruh juga terhadap apa yang terjadi di dunia. Oke, baik. Berarti balik lagi tentang kolaborasi gitu ya Mbak ya, karena nggak bisa nih Indonesia cuma sendirian gitu. Pasti juga ada pengaruhnya untuk negara-negara di dunia secara global, begitu juga yang dilakukan negara-negara secara global ini pasti juga berpengaruh untuk Indonesia. Jadi, nggak boleh acuh-ta'acuh gitu ya Mbak ya sama isu-isu global gitu. Misalnya juga yang sedang terjadi saat ini, Conference of Parties atau COP ya, yang merupakan pertemuan tahunan negara-negara untuk membahas kebijakan perubahan iklim. Kenapa sih Indonesia harus berpartisipasi dalam COP ya? Karena balik lagi, Indonesia adalah lumbung hutan, Indonesia juga adalah negara archipelago ya, negara maritim. Jadi, ketika kita berbicara isu-isu lingkungan, Indonesia harus ditempatkan dalam diskusi tersebut, dan terus mengambil peran-peran kepemimpinan. Jadi, kita melihat partisipasi aktif juga ya dari komunitas masyarakat maupun pemerintah Indonesia nih, dalam COP maupun pertemuan-pertemuan global lainnya. Luar biasa sekali ya Mbak, memang karena Indonesia ini punya potensi-potensi yang luar biasa juga tentunya untuk bisa menyelesaikan isu-isu global tadi. Oke, baik. Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Azira. Nah, sepertinya sudah dijelaskan bahwa Global Future Fellow ini bergerak dengan semangat untuk terus mempromosikan tata kelola yang kolaboratif. Karena tadi kita sudah berkali-kali menyebutkan bahwa kolaborasi, kolaborasi gitu ya Mbak. Dan kolaborasinya ini juga dari berbagai sektor gitu. Bahkan juga melibatkan akademisi dari perguruan tinggi. Kalau menurut Mbak Azira nih, kenapa sih Mbak kolaborasi yang melibatkan perguruan tinggi atau akademisi ini menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan? Nah, untuk menjawab itu aku ingin cerita tentang aksi kolaborasi yang terjadi nih setelah program fellowship kita yang mempertemukan akademisi dengan kelompok bisnis dan kelompok pembuat kebijakan dari pemerintah. Jadi, kalau kami lihat akademisi itu banyak melakukan riset dan sangat memahami apa yang terjadi di lapangan mereka sendiri gitu ya. Jadi, mereka benar-benar paham misalnya inovasi apa yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Mereka juga bisa melakukan inovasi-inovasi terhadap produk-produk yang dibutuhkan di Indonesia. Contohnya, dalam konteks ketahanan pangan, salah satu fellow kita sebenarnya bisa memproduksi benih jagung lokal dengan kualitas yang tidak kalah dengan kualitas impor. Nah, ketika bertemu nih dengan kelompok bisnis yang selama ini menggunakan benih jagung impor, jadinya terbuka matanya mereka semua bahwa, wah ternyata benih jagung lokal yang saya produksi ini bisa nih disuplai ke korporasi yang lebih besar untuk diolah menjadi value added product seperti itu. Jadi, kita melihat sebenarnya akademisi ini punya ide, punya inovasi, punya pemahaman teori yang luar biasa, tapi ini harus diaplikasikan dalam konteks industri dan diaplikasikan juga dalam konteks kebijakan. Jangan sampai inovasi yang kita miliki hanya bermanfaat untuk segelintir kecil orang. Kita harus bisa akselerasi ini, keluarkan ini ke dalam pasar, industri, dan kebijakan supaya dampaknya bisa lebih masif ke seluruh Indonesia. Itu tadi hanya satu contoh kecil. Ada contoh kecil lain, misalnya akademisi kita yang bergerak di bidang transisi energi. Selama ini mungkin produk-produk yang dihasilkan lebih banyak research paper. Tapi setelah kita pertemukan dengan para pembuat kebijakan, ternyata research paper itu bisa menjadi basis untuk pembuatan kebijakan di bidang efisiensi energi, di bidang akselerasi energi baru dan terbarukan. Jadi, kita mendorong pendaya gunaan riset dan inovasi akademisi untuk bisa menjadi produk-produk yang dinikmati secara masif di Indonesia maupun di kancah global. Wah, berarti memang di sini sangat-sangat penting kolaborasi lintas sektor ini. Karena memang seperti yang kita tahu, biasanya dari akademisi ini juga berkutatnya pada research seperti yang tadi Mbak Azira jelaskan. Tapi ternyata dari program ini dipertemukan dari berbagai sektor, ternyata dari bisnis membutuhkan dan ternyata sudah ada nih research-nya. Jadi, saling menguntungkan satu sama lain. Sebenarnya berarti simbiosis mutualisme gitu ya Mbak. Betul sekali. Wah, yang luar biasa sekali nih ya. Insan Dikti dan Sobat Kedereka. Tapi juga ini menjadi sebuah pertanyaan yang penting nih Mbak selanjutnya. Karena pasti kita tahu dari program Global Future Fellow ini, tadi juga Mbak Azira menjelaskan bahwa harapannya Global Future Fellow ini bisa sustain gitu. Nggak cuma setahun, dua tahun, tapi bisa terus berlanjut gitu ya untuk menunjang Indonesia di tahun 2045 ini. Nah, pertanyaannya Mbak, bagaimana sih kolaborasi antara sektor ini, lintas sektor ini ya, yang juga melibatkan perguruan tinggi nih, bisa meningkatkan kualitas solusi dan inovasi? Karena kan pasti kita ujungnya nih berbicara tentang solusi dan inovasi ini tadi ya Mbak. Apakah bisa nih Mbak kolaborasi dengan akademisi dan perguruan tinggi ini meningkatkan kualitas inovasi dan solusi? Jawabannya sangat bisa Rani. Nah, tapi kita semua tahu ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, pasti ada kesulitan ya. Mungkin ego sektoral, mungkin kurang nyaman, kurang paham bagaimana mereka beroperasi dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam program Global Future Fellows, sebenarnya yang kita lakukan itu Rani tidak hanya kita kumpulkan, kemudian kita lepas begitu saja mereka eksplorasi-kolaborasi. Tapi yang pertama kita lakukan justru adalah membuat bonding antara para fellow ini. Makanya namanya fellowship, bukan hanya seminar atau workshop. Karena kita ingin membuat mereka menjadi satu komunitas yang benar-benar bisa nyaman berinteraksi dengan satu sama lain. Jadi kita hancurkan tuh tembok-tembok pembatas yang selama ini ada antara berbagai sektor yang seringkali menghambat inovasi. Nah, itu pertama. Jadi kita bangun bondingnya. Nah, kedua yang kita dorong adalah bahwa mereka bisa benar-benar melaksanakan ide kolaborasinya setelah program berakhir. Programnya hanya tujuh hari, tapi mereka terus bisa melakukan asli kolaborasi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun sejak programnya berakhir. Jadi, sebagai satu contoh nih ya, ketika kita mengadakan program fellowship tentang ketahanan pangan, banyak ada suatu shared concern mengenai regenerasi petani di Indonesia. Bagaimana sekarang anak muda kurang tertarik nih untuk masuk menjadi petani ataupun mentransformasi sektor yang ada di pertanian kita. Yang dilakukan oleh para fellow kita di ketahanan pangan kemarin adalah mereka saling sharing resources. Jadi, misalnya ada satu orang yang sudah membangun inovasi teknologi smart irrigation. Dikenalkan teknologi smart irrigation ini kepada anak-anak muda di lumbung-lumbung pertanian Indonesia. Contohnya Banyumas, atau di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Sehingga anak-anak muda ini bisa melihat bahwa oh ternyata teknologi ini bisa memodernisasi sektor pertanian kita. Jadi, sektor pertanian kita tidak harus sepenuhnya manual lagi atau konvensional. Jadi, lebih menarik seperti itu. Nah, di sisi lain ada juga korporasi-korporasi besar yang selama ini sudah membangun bisnis di bidang pertanian. Mereka juga mengajar kepada anak-anak muda yang ada di lumbung-lumbung pertanian tentang bagaimana membangun value add dari produk-produk pertanian kita. Jadi, tidak hanya misalnya jual gabah. Tapi gabah itu diolah menjadi value added product sehingga bisa membantu juga taraf kehidupan dari anak-anak muda dan orang-orang lainnya yang bergantung di sektor pertanian Indonesia. Dan itu bisa dilakukan pengajarannya simpel. Sekarang bisa online, lewat Zoom. Bisa dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak masalah. Yang penting ada bonding dan ada kesamaan, keinginan untuk melakukan aksi kolaborasi yang kecil tapi bisa berdampak luar biasa. Ketika kita lakukan itu di komunitas-komunitas yang tepat. Misalnya komunitas lumbung pertanian tadi seperti itu. Jadi, itulah yang kita dorong dari program fellowship ini. Kita memberikan wadah awal tapi para fellow ini proaktif bergerak sendiri. Jadi, memanfaatkan kesempatan yang sudah kita berikan, jejaring yang sudah kita berikan. Yuk, sama-sama kita lakukan aksi-aksi praktis menuju shared goal kita. Misalnya ketahanan pangan atau misalnya energi baru berkelanjutan, inclusive education, dan lain sebagainya. Wah, berarti memang sangat bisa ya Mbak. Dan pasti bisa nih ya. Dari kolaborasi yang melibatkan akademisi perguruan tinggi ini untuk meningkatkan kualitas inovasi dan solusi. Tadi juga menarik seperti yang dikatakan oleh Mbak Azira bahwa tidak apa-apa kecil-kecil dulu gitu ya Mbak. Tapi dilakukan secara terus-menerus sustain itu tadi dan dampaknya juga nantinya bisa luar biasa kalau dilakukan ke komunitas yang tepat. Berarti memang perlu juga ya Mbak yang mencari partner yang bisa saling bonding memiliki kesamaan itu tadi. Jadi biar sama-sama punya tujuan yang sama gitu ya Mbak, punya semangat yang sama. Oke, tadi Mbak Azira juga sudah sedikit menjelaskan, sedikit menyentil nih bahwa oh pastinya dari lintas sektor ini kalau berkolaborasi ada tantangannya gitu. Ada kepentingan-kepentingan sektor gitu yang mungkin harus kita diskusikan, kita turunkan ego bersama-sama gitu ya Mbak untuk menuju tujuannya yang untuk 2045 tadi ini. Nah kalau tantangannya sendiri nih Mbak, apa sih Mbak yang dialami dari Global Future Fellow ini dari sudah berjalan 1,5 tahun untuk Pijar Foundation ini untuk menyatukan, mengkolaborasikan dari lintas sektor ini tantangan yang dihadapi seperti apa Mbak? Iya, jadi program Global Future Fellows ini sekarang sudah memiliki tiga edisi dan isunya selalu berbeda-beda. Jadi sempat tadi ya, kesehatan, pangan, energi dan memang corak dari berbagai isu ini berbeda-beda Rani. Ada misalnya pangan mungkin lebih terasa dekat dengan kita karena kita makan langsung ya, makanan setiap hari. Tapi mungkin ketika kita berbicara mengenai energi, kita menggunakan energi tapi seperti lebih jauh gitu ya. Kayak nggak kerasa gitu ya Mbak. Nggak kerasa gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara isu energi, pembangkit listrik batu bara, atau mungkin elektrik vehicle, semua itu terlihat seperti produk-produk yang jauh mungkin dari kita dan mungkin cenderung masih elit dan lain sebagainya. Nah jadi untuk berbagai isu yang seperti itu, seperti energi, memang kita harus melakukan extra effort ya untuk bisa meyakinkan para fellow bahwa ada aksi-aksi kecil yang bisa dilakukan. Jadi meskipun sepertinya isunya itu sangat kompleks, sangat berat, sangat jauh, tetapi ada hal-hal yang bisa kita lihat sebagai dekat dengan keseharian kita. Nah ini ada contoh misalnya dari isu transisi energi kemarin, kami bekerja sama dengan salah satu private corporation yang kebetulan punya CSR project dengan komunitas masyarakat yang ada di timur Indonesia seperti itu. Dan yang kita lakukan adalah kita mencoba meningkatkan awareness dari komunitas-komunitas ibu-ibu yang mungkin selama ini tidak terpapar isu transisi energi. Kita coba untuk raise awareness mereka mengenai pentingnya isu ini. Karena bagaimanapun juga ketika kita berbicara energi kompleks gitu ya, semua elemen masyarakat ini harus teredukasi. Betul. Karena pada akhirnya ketika kita udah bicara transisi energi, itu ada hal-hal yang kecil misalnya penggunaan kompor. Jadi tipe kompor apa yang dipilih oleh para ibu-ibu ini misalnya, atau para bapak-bapak ketika memasak. Itu menjadi hal yang juga berdampak ketika kita berbicara energi dan perubahan iklim. Kita juga bisa melihat inovasi dan kreativitas yang bisa dilakukan komunitas masyarakat untuk isu transisi energi. Karena ada salah satu di jejaring kami yang inovasinya itu adalah bekerja dengan komunitas masyarakat di mana komunitas masyarakat bisa menukarkan minyak yang sudah dipakai, ditukar dengan solar pack seperti itu. Jadi solar battery pack yang lebih ramah lingkungan. Nah setelah terjadi pertukaran tersebut, maka si NGO ini kemudian mengolah minyak yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah value added product lainnya. Jadi mereka juga bisa sustain diri mereka sambil mendorong transisi energi di level komunitas lokal. Jadi itu sih Rani, memang tidak mudah ya untuk menurunkan, membumikan isu-isu yang besar dan elit ke dalam level komunitas lokal yang kecil. Tapi kita percaya kita pasti bisa lewat para fellow change agents ini yang sudah terkurasi dan ketika mereka bergerak, pastinya dampak yang dihasilkan juga bisa besar. Wah berarti memang ini saya rasakan juga sih ya Mbak, kita juga merasa pasti kalau berbicara tentang energi, benar seperti yang Mbak Azira katakan tadi, rasanya itu isu yang sangat elit gitu ya. Sepertinya susah sekali gitu. Padahal tanpa kita sadari, setiap hari kita juga menggunakan energi tersebut. Bahkan dari hal kecil, ibu-ibu di rumah untuk memasak tadi dari jenis kompor yang digunakan, itu juga ternyata juga berdampak pada permasalahan global ini tentang energi itu. Oke, baik. Nah, tadi berarti tantangan utamanya nih untuk membumikan itu tadi ya Mbak ya, isu-isu elit ke dalam komunitas-komunitas masyarakat gitu, karena pasti juga butuh kolaborasi itu tadi. Jadi, kita harus saling berpegang tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tapi Mbak, kalau berbicara tentang tantangan lintas sektor, tadi ada akademi sih, ada swasta gitu, pasti orientasinya berbeda nih Mbak ya. Tantangannya seperti apa sih Mbak untuk menyatukan dua hal ini, yang lintas sektor ini untuk dari Pijar Foundation, berusaha menyatukan keduanya nih untuk ayo sama-sama untuk tujuan Indonesia 2045. Betul. Nah, sebenarnya aku tidak ingin membuat kotak-kotak yang terlalu kaku seperti itu ya Rani, karena pada akhirnya aku melihat banyak juga sebenarnya misalnya korporasi yang saat ini, karena tuntutan dari shareholders dan konsumen, sebenarnya juga sudah sangat concern terhadap isu sustainability misalnya. Jadi, istilahnya kalau dulu bottom line, sekarang tuh triple bottom line. Jadi, ada ekonomi, ada sosial, dan juga ada lingkungan, dan bungkusannya itu tata kelola. Nah, tapi kadang-kadang Rani yang kita lihat tantangan terbesarnya itu karena memang masih ada persepsi seperti itu. Jadi, ketika misalnya ada pemerintah atau komunitas masyarakat yang berinteraksi dengan big corporations, persepsi awalnya itu sudah, nah ini udah profit-oriented banget ini gitu ya. Jadi, seperti sudah ada tembok bahkan sebelum berinteraksi awal. Nah, itu jadi mungkin tantangan awalnya. Jadi, kadang-kadang ada persepsi-persepsi yang umum terhadap sektor-sektor tertentu yang menjadi halangan untuk interaksi. Nah, misalnya juga persepsi terhadap pemerintah gitu ya, dari korporasi, akademisi, komunitas masyarakat. Mungkin kalau melihat pemerintah, wah kaku, birokratis gitu ya. Tapi, sebenarnya banyak juga kementerian lembaga yang saat ini tuh mendorong transformasi birokrasi gitu ya. Jadi, kita justru dari Global Future Fellows ini seperti ingin mendorong tak kenal makata sayang. Makanya kalau mau sayang ya kenal dulu gitu ya. Jadi, kita ingin supaya ketika kita mau kolaborasi, ya pertama kita harus membuka diri lah, seperti itu. Dan kita harus membuka diri, membangun trust antara satu sama lain. Pasti kita tidak bisa berkolaborasi dengan semua pihak tadi. Pasti ya, karena mungkin ada kepentingan yang kurang pas, atau mungkin ada prioritas lainnya yang ingin dikejar, seperti itu. Tapi, balik lagi ke prinsipnya, koaksi kolaborasi praktis, tapi dengan visi yang besar. Nah, itu pasti bisa menimbulkan dampak yang besar. Jadi, kita tidak harus misalnya mendorong kolaborasi antara ke-36 fellow mengerjakan satu proyek besar. Bisa saja kita dorong aksi kolaborasi kecil-kecil dulu gitu ya. Misalnya antara birokrat yang sudah sangat open gitu ya sekarang, bekerja sama dengan private corporations untuk bisa mendorong diskusi kebijakan misalnya tentang transisi energi. Atau misalnya kita bisa mendorong relasi-relasi bisnis yang lebih jauh antara komunitas masyarakat kecil dengan private corporations gitu. Itu bisa terjadi antara dua pihak, tiga pihak, lima pihak. Nah, itu tapi menjadi inspirasi buat yang lain. Karena jadi ada chain effect gitu ya. Ketika satu pihak melihat bahwa pihak lain bisa melakukan kolaborasi, pasti mereka tertantang juga melakukan aksi kolaborasi. Jadi itu sih Rani, mungkin balik lagi ya jangan mispersepsi dulu. Kenal dulu dan coba kita lihat potensi kolaborasi apa yang bisa dilakukan. Wah, sangat menarik nih ya Mbak. Karena pasti juga banyak kita alami ya Mbak. Tadi Mbak Azra juga menyebutkan ternyata memang di masyarakat masih sering mengkotak-kotakan seperti itu. Tak kena maka tak sayang gitu untuk berkolaborasi. Pasti kita butuh trust itu tadi untuk bisa saling membangun kesamaan tadi tujuannya seperti apa gitu ya Mbak. Karena sekarang juga perusahaan-perusahaan sudah banyak juga memikirkan isu lingkungan gitu. Sudah mulai peduli terhadap isu lingkungan dan banyak isu-isu global tadi gitu. Yang harusnya kita juga bisa saling membuka diri berarti ya Mbak ya untuk bisa berkolaborasi nih akhirnya. Oke baik Mbak Azra tadi kita juga sudah membahas terkait tantangan-tantangannya nih ya Mbak yang dihadapi. Baik dari bagaimana tantangannya untuk membumikan isu-isu tadi yang dianggap masih elit di kalangan masyarakat nih. Untuk bisa masyarakat juga memahami dan juga berkontribusi dalam penyelesaian isu-isu tersebut. Pasti kalau berbicara terkait tantangan ada solusi nih Mbak. Nah kalau dari Pijar Foundation bagaimana sih Mbak strategi yang dilakukan nih untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Dan apakah dalam strategi tersebut dalam penyelesaiannya kehadiran seorang akademisi ini menjadi suatu hal yang penting gitu Mbak. Dalam penyelesaian tantangan-tantangan yang dihadapi dari Pijar Foundation bahkan juga dalam melaksanakan program Global Future Fellows ini. Jadi jawabannya akademisi sangat berperan penting dalam penyelesaian permasalahan. Kalau kita balik lagi ke strategi Pijar Foundation itu kan ada pengembangan talenta, kewirausahaan, dan kebijakan publik. Sebenarnya ketika kita berbicara pengembangan talenta, pasti akademisi sangat obvious ya perannya. Yaitu adalah mengedukasi anak-anak muda untuk bisa memahami isu-isu sosial dan juga menginspirasi mereka untuk mengambil langkah awal ya. Untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah ketika kita berbicara pengembangan talenta, sebenarnya salah satu inovasi yang dilakukan Pijar Foundation adalah mendorong agar akademisi bekerja sama dengan praktisi industri untuk bisa memperkaya pembelajaran yang ada di universitas saat ini. Oke. Jadi kita tadi kembali lagi mendorong agar akademisi tidak hanya berfokus pada lingkup yang sudah ada, tetapi membuka diri untuk melihat tren pasar dan kebutuhan pasar yang ada saat ini. Jadi ketika anak-anak lulus dari universitas maupun misalnya mereka berada di dalam jalur pendidikan lain, itu mereka kemudian bisa benar-benar memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ada saat ini. Dan mereka juga bisa melakukan inovasi kewirausahaan sesuai dengan ide-ide yang mereka miliki. Nah strategi yang kedua adalah tentang pengembangan kewirausahaan. Jadi Pijar Foundation sebenarnya juga bekerja sama dengan KDRK untuk mendorong agar terjadi suplai ide-ide inovasi dari akademisi ke lingkup korporasi itu langsung. Jadi research paper ataupun prototipe yang dikembangkan akademisi langsung bisa diuji-cobakan di dalam ekosistem korporasi untuk dilihat apakah cocok atau tidak untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari bisnis yang sudah ada saat ini. Nah yang ketiga pengembangan kebijakan publik, seperti yang dilakukan Global Future Fellows, kita mendorong agar para akademisi ini bisa mengeluarkan ide inovatif untuk memecahkan permasalahan, langsung disuplai kepada para pembuat kebijakan, dan juga kepada aktor-aktor penting lainnya untuk mendorong perubahan yang sistematis. Jadi kalau kita lihat, terah dari akademisi itu kan memang adalah riset dan juga inovasi. Tinggal permasalahannya bagaimana kita mendorong mengkatalisasi kolaborasi mereka dengan sektor-sektor lainnya, sehingga dampak dari inovasi yang dari akademisi ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas. Oke baik Mbak Azira, berarti memang peran dari akademisi ini sangat-sangat penting gitu ya Mbak ya, dalam strategi penyelesaian tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Future Foundation, salah satunya juga dalam melaksanakan program Global Future Fellows ini. Dan tadi juga sangat menarik ya Mbak ya, berarti memang dari akademisi ini sebenarnya bisa untuk tanda kutip membumikan tadi isu-isu yang dianggap elite gitu, menyebarkan untuk ke mahasiswanya, atau mungkin ke siswa-siswanya gitu, jadi saat setelah lulus seperti itu, dan sudah masuk ke dunia profesional, sudah sangat familiar, sudah siap gitu ya Mbak ya, menghadapi isu-isu tersebut gitu. Oke baik Mbak. Nah selanjutnya nih Mbak, kita sedikit kembali ke pembahasan awal terkait isu-isu yang menjadi topik utama dalam Global Future Fellows, mungkin seperti sustainable energy, food security, kemudian juga predictive healthcare, kemudian ada inclusive education, dan juga climate resilience. Nah bagaimana sih Mbak program dari Global Future Fellows ini berkontribusi untuk isu-isu global yang sudah kita sebutkan tadi gitu. Secara nyatanya, aksi nyatanya tuh kolaborasinya seperti apa Mbak? Jadi bagaimana Global Future Fellows ini berkontribusi terhadap pemecahan isu global seperti itu ya. Jadi program Global Future Fellows kita yang terakhir tentang isu kesehatan, sebenarnya mengumpulkan tidak hanya multisektor di Indonesia, tapi multisektor di 6 negara Asia Tenggara. Wah luar biasa. Jadi kita benar-benar secara nyata memberikan exposure terhadap multisektor di Indonesia, tentang perkembangan yang terjadi di Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya, kita bisa saling bertukar pikiran seperti itu. Tentang apa yang mungkin sudah baik dilaksanakan di Singapura, yang mungkin bisa diimplementasikan di Indonesia. Mungkin apa yang diimplementasikan di Indonesia sudah bisa juga jadi rujukan untuk negara-negara lain. Misalnya dalam konteks transformasi sektor kesehatan. Pemerintah Indonesia saat ini kan memang sedang mendorong digitalisasi kesehatan, supaya data-data kesehatan kita itu bisa tersentralisasi, dan kemudian bisa menjadi basis data yang lebih baik untuk misalnya melakukan tindakan-tindakan preventif. Jadi tidak hanya kita fokus ke penyembuhan, tapi kita cegah dulu sebelum sakit. Nah ternyata hal ini belum banyak dilakukan oleh negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi justru dari situ pemerintah Indonesia, kemudian dari akademisi Indonesia, dari korporasi kesehatan Indonesia, bisa sharing dan bisa memperlihatkan bahwa sistem yang sudah dibangun di Indonesia ini bisa menjadi rujukan seperti itu. Jadi Global Future Fellows itu tidak hanya bisa dilingkup Indonesia, tapi langsung bisa kita replikasi ke dalam konteks Asia Tenggara, ataupun mungkin nanti konteks Asia yang lebih luas seperti itu. Jadi modelnya tetap sama, kita bangun bondi, kita bangun pertukaran pikiran, ide-ide aksi kolaborasi, dan pastinya kita kawal terus supaya terjadi aksi kolaborasi. Nah kita menantikan ini nanti ada aksi kolaborasi lintas batas yang langsung konkret bisa terjadi di sektor kesehatan setelah fellowship kita yang kawal. Wah sangat-sangat menantikan juga ya Mbak. Ini juga sangat-sangat menarik dan kembali juga tadi dari perkataan Mbak Azira di awal bahwa ini sebuah program yang global. Jadi tidak hanya Indonesia saja, tetapi juga program-program ini juga diharapkan bisa untuk membawa perubahan bagi yang lebih luas gitu ya Mbak. Dampaknya bagi dunia, karena juga apa yang dilakukan di Indonesia pasti juga berdampak ke dunia, apa yang dilakukan di dunia pasti juga berdampak ke Indonesia gitu. Jadi program Global Future Fellows ini juga sudah memberikan aksi nyata gitu ya Mbak ya. Tadi juga sangat-sangat menarik ini, info yang sangat menarik. Ternyata malah dari negara-negara itu belajar di Indonesia untuk digitalisasi itu tadi ya Mbak ya. Harapannya ini juga pasti tentunya bisa memberikan dampak positif nih untuk isu kesehatan secara global. Jadi kita mau mendorong juga peningkatan kepercayaan diri orang-orang Indonesia. Karena Indonesia ini sangat kaya, benar-benar kaya dari sumber daya alam, kaya dari inovasi, kaya dari sumber daya manusia. Tapi memang bagaimana kita bisa melampaui ego sektoral, sehingga benar-benar hal-hal luar biasa yang kita lakukan ini bisa kita angkat ke kancah global. Iya. Lebih percaya diri lagi gitu ya Mbak ya. Ini juga buat Insan Dikti dan Sobat Kedereka gitu. Kita punya banyak potensi yang bisa kita manfaatkan gitu. Dan melalui Global Future Fellows ini juga menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali potensi ya Mbak ya. Dan kekayaan yang SDM-nya ini juga sangat luar biasa gitu. Bisa bersaing di kancah global. Oke baik Mbak Azirana, tadi kita sudah berbincang cukup banyak terkait kolaborasi, inovasi, solusi, kemudian juga dari peran akademisi itu sendiri gitu. Tapi ternyata kita belum membicarakan lebih lanjut nih Mbak. Terkait peran yang mungkin bisa dilakukan oleh Insan Dikti dan juga Sobat Kedereka sebagai seorang individu untuk menyelesaikan isu-isu global tersebut. Menurut Mbak Azirani, apakah penting dan apakah bisa Mbak dari seorang individu ini berperan untuk menyelesaikan isu-isu global tersebut? Dan jika bisa, kira-kira apa sih Mbak yang bisa dilakukan oleh Sobat Kedereka dan juga Insan Dikti? Terima kasih banyak Rani. Wah pertanyaannya luar biasa banget ya. Berfokus ke peran individu gitu ya. Karena seringkali kita juga tidak bergerak karena bisa apa sih saya sendiri gitu ya. Nganggepnya kayak gak bakal ngasih dampak signifikan gitu Mbak. Nah, kalau kita percaya bahwa aksi-aksi praktis ketika kita lakukan dengan visi besar pasti bisa menimbulkan dampak sistemik. Nah, jadi yang bisa saya share di sini mungkin adalah kita bisa melakukan aksi-aksi kecil, tapi kita juga harus berpikir strategis jangan terus-terusan kita bekerja sendiri. Pasti kita capek, sumber daya kita habis, dan pastinya mungkin juga dampaknya tidak sebesar kalau kita bekerja dengan pihak lain. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencari dan masuk dan berperan dalam ekosistem-ekosistem. Oke. Yang bisa membantu mengkatalisasi aksi-aksi kecil yang sudah kita lakukan. Jadi contohnya misalnya melalui program Global Future Fellows, seleksinya memang cukup ketat, Rani. Tapi ketika sudah bisa masuk ke sana, kita benar-benar memfasilitasi agar Insan Dikti dan Sobat Kedai Reka ini benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbesar dampak dari aksi-aksi kecil yang sudah dilakukan selama ini. Jadi mungkin ini bocoran ya kalau mau apply berikutnya di Global Future Fellows. Ada bocorannya nih ya. Yang kita cari adalah justru individu-individu yang sudah membuktikan bahwa mereka bisa melakukan suatu hal yang kecil tapi nyata. Oke. Jadi ketika mereka masuk ke dalam ekosistem Global Future Fellows, mereka bisa memperbesar dampak dari aksi tersebut. Jadi istilahnya kita mau investasi di dalam orang-orang yang sudah bergerak, mengambil langkah pertama. Nanti kita bantu agar langkah kedua dan ketiganya itu tidak sendiri lagi. Tapi justru dengan orang-orang lain yang mungkin memiliki visi yang sama. Jadi jangan takut kalau misalnya kita sekarang masih bekerja sendiri, tapi kita harus bisa mencari mitra, mencari ekosistem. Nah caranya bagaimana? Ya salah satu caranya adalah dengan program-program yang dilakukan Pijar Foundation. Sebenarnya di Pijar Foundation ada banyak program lainnya juga Rani yang nanti bisa dicek di dalam website kita. Fokusnya kadang-kadang ada yang di kebijakan publik, kadang ada yang di kewirausahaan, kadang ada yang di pengembangan talenta. Jadi cukup dinamis juga nih ekosistem yang kita bawa. Cukup beragam juga ya Mbak? Cukup beragam. Karena balik lagi kita juga bekerjanya nggak sendiri. Jadi sama Pijar Foundation juga bekerjanya nggak sendiri gitu ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa sekarang sendiri, tapi jangan terus-terusan sendiri. Wah ini pesan yang menarik ya Mbak ya dan sangat-sangat perlu diperhatikan nih untuk Sobat Kedereka dan juga Insan Dikti. Karena meskipun banyak sekali Mbak soalnya yang berpikiran bisa apa sih untuk melakukan perubahan gitu ya. Isu-isunya isu global, mungkin pembahasan-pembahasannya elit gitu. Padahal dari langkah-langkah kecil, tadi Mbak Zira sudah berkali-kali menyebutkan bahwa langkah kecil yang dilakukan secara berulang, sustain itu pasti bisa menimbulkan dampak yang luar biasa gitu ya Mbak. Dan dari program Global Future Fellows ini dari Mbak Azira sendiri sudah membocorkan nih ya. Untuk Sobat Kedereka dan Insan Dikti nih sebenarnya yang dicari adalah orang-orang yang sudah mulai berani gitu ya Mbak. Punya kesadaran untuk berani mengambil langkah untuk memberikan solusi atau penyelesaian. Atau mungkin ikut andil dalam hal-hal kecil, langkah-langkah kecil seperti itu ya Mbak. Dan dari Kedereka sendiri ini juga merupakan bentuk nyata gitu ya Mbak ya bahwa harus ada kolaborasi gitu. Pasti kolaborasi itu sangat diperlukan gitu antara lintas sektor. Oke sangat menarik pembahasan kita Mbak Azira. Tapi sayangnya ini merupakan pertanyaan terakhir di episode kali ini. Nah pertanyaannya Mbak apakah kolaborasi lintas sektor ini, antar sektor ini menurut Mbak Azira menjadi kunci utama dari penyelesaian isu-isu global yang ada. Dan apakah nih Mbak pesan yang ingin Mbak Azira sampaikan nih untuk para sobat Kedereka dan juga Insan Dikti nih. Supaya semakin yakin lagi untuk bisa berkolaborasi tentunya menyelesaikan isu-isu global ini. Yes kolaborasi adalah kunci utama karena ketika kita bergerak sendiri dampaknya tidak sebesar kalau kita bergerak dengan orang-orang lain. Dan itu juga sudah didorong oleh falsafah Indonesia sendiri gotong royong. Selalu didorong untuk tidak bekerja sendiri melainkan bekerja dengan orang-orang lain. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan kolaborasi itu sebenarnya pertanyaan utamanya ya Mbak nih. Jadi yang kita sarankan adalah ketika teman-teman saat ini ingin menyelesaikan isu lokal ataupun isu global, teman-teman harus berani mengambil langkah pertama. Ketika teman-teman sudah mengambil langkah pertama, pasti akan menginspirasi orang-orang lain di sekitarnya untuk juga bisa mengambil aksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan percayalah pasti ketika kita sudah mengambil langkah pertama, dunia akan membantu kita juga dan akan membawakan kepada kita mitra-mitra dan ekosistem-ekosistem untuk mengamplifikasi dampak dari apa yang kita lakukan. Jadi pesannya adalah ayo melangkah, jangan takut melangkah, jangan takut bergerak sendiri dulu. Itu di awal tidak apa-apa. Nanti ke depannya kita bergotong royong sama-sama kita wujudkan Indonesia 2045. Luar biasa, itu pesan yang sangat luar biasa sekali dari Mbak Azira mengingatkan kita bahwa memang tidak apa-apa sendiri melangkah kecil, tapi nantinya langkah-langkah kecil itu yakin bahwa dunia juga akan membantu kita ya Mbak ya. Dan kolaborasi ini memang menjadi kunci utama, kunci penting untuk menyelesaikan berbagai isu global. Karena balik lagi Indonesia pun kalau sendirian nggak bisa ya Mbak ya, harus ada dukungan dari dunia. Dan dunia pun tanpa Indonesia juga nggak bisa gitu pastinya. Harus ada kolaborasi satu sama lain gitu. Bahkan dari individu sendiri untuk Sobat Kederaika dan Insan Dikti juga harus mulai yakin ya Mbak ya untuk melangkah, memulai langkah-langkah kecil untuk bisa berkolaborasi di penyelesaian isu-isu global ini. Dan ya ini sangat-sangat menarik terkait kolaborasi dan inovasi dari Mbak Azira juga sudah menjelaskan bahwa langkah-langkah kecil itu nggak apa-apa. Yang dimulai dari kita sendiri tapi sustain itu pasti akan memberikan penyelesaian yang luar biasa untuk isu-isu global ini. Dan dari program Global Future Fellow, Pijar Foundation ini merupakan aksi nyata ya Mbak ya. Yang sangat menarik, luar biasa karena terus menyebarkan semangat kolaboratif, balik lagi kolaborasi gitu ya Mbak ya untuk bisa menyelesaikan isu-isu global. Tentunya sudah banyak sekali nih Mbak obrolan kita terkait kolaborasi, inovasi, dan solusi gitu. Khususnya juga melalui program Global Future Fellows dari Pijar Foundation. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Azira selaku Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation sudah menyimpatkan waktunya untuk hadir menyapa Insan Dikti dan Sobat Kedai Reka nih Mbak membahas isu menarik ini gitu. Isu untuk kita harus bisa terus berkolaborasi gitu ya Mbak ya meskipun dari langkah-langkah kecil kita sebagai seorang individu tetap harus bisa berkolaborasi gitu. Terima kasih banyak untuk Insan Dikti dan Sobat Kedai Reka dan pastinya terima kasih juga untuk Kedai Reka atas kemitraan yang terus berjalan antara Pijar Foundation dengan Kedai Reka di dalam berbagai program yang kita lakukan untuk mengkatalisasi aksi kolaborasi. Wah iya Mbak dan semoga mulai sekarang nih Mbak sudah semakin banyak lagi akademisi dan juga individu-individu Mbak yang semakin yakin untuk memulai langkah-langkah kecilnya untuk menyelesaikan isu global ini dan tentunya juga yakin untuk berkolaborasi ya Mbak ya karena kalau sendiri nggak mungkin bakal bisa ya Mbak ya oke baik Mbak Azira dan terima kasih Insan Dikti dan Sobat Kedai Reka kami pamit undur diri sampai berjumpa di episode berikutnya dan tetap semangat untuk berkolaborasi Sampai jumpa di episode berikutnya